Dunia gak bakal percaya apa yang dilakukan China di Afrika Ada pepatah Afrika yang mengatakan Teman itu adalah seseorang yang berjalan bareng kamu Ngelewatin masa lalu dalam perjalanan menuju modernisasi Nah, beberapa hari lalu Para pemimpin lebih dari 50 negara Afrika Ngumpul di Beijing China Buat menghadiri KTT China Afrika yang terbaru Yang dikenal sebagai Forum Kerjasama China Afrika Bahkan, Kepala PBB Antonio Guterres juga hadir Gak heran sih, karena hubungan China dan Afrika makin erat Dalam dua dekade terakhir dengan kerjasama ekonomi dan investasi besar-besaran Di infrastruktur kayak jalan raya, kereta api, dan juga proyek energi Sekarang, China udah jadi mitra dagang terbesar Afrika Dan perkembangan ini makin ngebut Saat Forum yang ke-9 di Beijing China berakhir Fokus baru muncul di meja diskusi Yaitu tentang perlombaan energi terbarukan global Ini sebuah perubahan besar Dengan kedua belah pihak mengincar pertumbuhan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan Gimana sih China bisa ngunggulin Amerika dan Eropa di Afrika? Semua ini berawal dari dorongan global untuk energi terbaru Kayak panel surya, tenaga angin, dan juga kendaraan listrik yang bikin permintaan mineral Kunci buat teknologi hijau ini meroket Beberapa tahun lalu, China udah sadar Ada peluang besar di bidang ini dan sekarang mereka udah melaju kencang Terutama di Afrika, tempat yang banyak banget sumber daya krusial ini ditemukan Afrika menyimpan beberapa mineral penting dunia buat energi terbarukan Seperti tembaga, kobalt, dan juga litium yang jadi komponen utama buat baterai dan kendaraan listrik Jadi saat dunia ngejar energi hijau, permintaan mineral-mineral ini terus meningkat Dengan China, Amerika, dan Eropa bersaing memperebutkan bagian dari sumber daya tersebut Yuk kita kupas tuntas strategi kemenangan China di Afrika Operasi penambangan China mungkin gak seluas operasi barat Tapi mereka bikin dampak besar di beberapa negara kunci Seperti Guinea, Zambia, Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Republik Demokratik Congo Congo, Zambia, dan Zimbabwe misalnya Ada di garis depan dalam perlombaan energi hijau ini Mereka ngebentuk sabuk tembaga Afrika Dan menyimpan cadangan tembaga, kobalt, dan litium yang penting buat teknologi masa depan Contoh aja, Republik Demokratik Congo Negara ini jadi kekuatan utama dalam hal kobalt Memproduksi lebih dari 70% pasokan dunia Kobalt ini penting banget buat baterai ion litium karena kekuatan dan ketahanan panasnya China udah pastikan posisi mereka sebagai investor terdepan di Congo Menguasai sekitar 72% tambang kobalt dan tembaga aktif di negara tersebut Salah satu investasi terbesar mereka adalah tambang tenfunggaro Yang jadi tambang kobalt terbesar kedua di dunia dan tambang tembaga kelima terbesar pada tahun 2019 China dan Congo barengan nyumbang sekitar 70% produksi kobalt global Zimbabwe juga jadi negara Afrika lain di mana China bikin langkah besar Dengan cadangan litium terbesar di Afrika, Zimbabwe sangat penting dalam perlombaan pasokan baterai kendaraan listrik Pada tahun 2023, perusahaan China, Jianghu Kobalt, buka pabrik pengolahan litium senilai 300 juta dolar Amerika di Zimbabwe Yang bisa memproses 4,5 juta ton litium dari batu keras setiap tahunnya Ini bikin Zimbabwe jadi sorotan global ketika permintaan litium meroket Tapi kepentingan China di Afrika gak cuma sebatas mineral-mineral krusial ini Mereka juga investasi dalam proyek-proyek besar yang bakal nentuin masa depan energi terbarukan Contohnya di Maroko, China lagi ngebangun pabrik baterai mega skala pertama di benua ini Makin ngebesarin posisi mereka dalam teknologi hijau Di gini ya, perusahaan China udah dapet hak buat ngembangin si Mendo Deposit biji besi berkualitas tinggi terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan Biji ini penting banget buat produksi baja Yang main peran penting dalam energi terbarukan Terutama dalam pembangunan turbin angin dan juga pemasangan panel surya Produksinya diperkirakan sih bakal dimulai pada tahun 2026 Dan bakal jadi game changer buat Afrika dan juga China Jadi, seperti yang kalian lihat, China punya strategi yang matang banget di Afrika Ini gak cuma tentang mengekstraksi sumber daya Tapi juga memimpin pergeseran global menuju energi terbarukan Dan Afrika jadi pemain utama dalam visi ini Terus, gimana Afrika bisa menang lewat China? Seiring pertumbuhan ekonomi China yang terus menanjak Kebutuhan mereka akan sumber daya alam, khususnya mineral, juga meningkat Ini adalah peluang emas bagi negara-negara Afrika yang kaya akan sumber daya ini Tapi, kalau negara-negara Afrika mau benar-benar memanfaatkan peluang ini Mereka perlu main kartu dengan cerdik Pertama, fokus pada perbaikan kondisi kerja dan juga hak asasi manusia Kenapa ini penting? Ketika negara-negara menerapkan regulasi ketat Ini gak cuma melindungi pekerja Tapi juga ningkatin kredibilitas mereka di mata investor internasional Contoh aja Zambia Sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di dunia Pemerintah Zambia dalam beberapa tahun terakhir Udah ngambil langkah-langkah buat ningkatin kondisi kerja Dan menindak praktik kerja yang gak aman di sektor penambangannya Upaya ini bikin Zambia lebih menarik bagi investor asing yang bertanggung jawab Sambil ningkatin kesejahteraan pekerjanya Dan yuk kita hadapi kenyataan Reputasi yang baik penting banget loh buat menarik investasi jangka panjang Kedua, belajar dari mitra China China gak langsung jadi kekuatan global Mereka belajar dari negara-negara lain kayak Jepang dan bahkan ekonomi barat Tentang cara industrialisasi dan ngebangun ekonomi yang kuat Jadi, apa yang bisa dipelajari Afrika dari sini? Semua tentang menyerap pengetahuan industri dan teknis Contoh yang bagus adalah Ethiopia Dimana perusahaan-perusahaan China udah investasi besar-besaran di sektor manufaktur Dengan menyerap pengetahuan ini Ethiopia mulai beralih dari ekonomi berbasis pertanian Ke ekonomi yang lebih terindustrialisasi Ini proses bertahap, tapi transformasi lagi berlangsung Selain itu, China juga sukses banget bikin program pelatihan vokasi dan teknis Yang menyiapkan pemuda buat kerja di sektor-sektor kunci Negara-negara Afrika bisa niru model ini Bahkan Rwanda udah mulai ngelakuinnya Lewat kemitraannya dengan China Rwanda udah bikin beberapa sekolah teknik yang latih para pemuda dalam bidang konstruksi, teknik, dan bidang-bidang lain yang banyak dicari Pengembangan keterampilan kayak gini nih penting banget Buat ngedorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang Dan siapin pemuda Afrika untuk menghadapi tantangan masa depan Lalu yang ketiga, ambil pelajaran dari pasar berkembang lainnya Negara-negara Afrika juga perlu belajar dari pasar berkembang lain yang udah kerjasama dengan China Contoh mencolok adalah Indonesia Yang udah jadi pemimpin di pasar nikel global Sebagian besar berkat kemitraannya dengan China Begini cara Indonesia Pada tahun 2014, Indonesia ngelarang ekspor nikel yang belum diproses Memaksa perusahaan-perusahaan buat bikin pabrik pengolahan lokal daripada cuma ngirim bahan mentah ke luar negeri Indonesia mau bikin lapangan kerja dan ngebangun basis industrinya sendiri Dengan investasi dan dukungan dari China Indonesia kembangin industri pengolahan nikelnya Dan sekarang Indonesia kuasai sebagian besar pasar nikel global Pendekatan ini bikin Indonesia jadi naik kerantai nilai Dan negara-negara Afrika bisa lakukan hal serupa dengan fokus untuk menambah nilai pada bahan mentah mereka Baik itu tembaga, kobalt, ataupun litium Mereka bisa dapetin lebih banyak keuntungan dan lapangan kerja di dalam negeri Daripada cuma mengekspor semuanya dalam bentuk mentah Dan itulah kenapa Afrika menyambut baik investasi dan dukungan China Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk! Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral Makasih sudah nonton!